Penerapan ganjil genap dinilai tidak efisien oleh di lantas Polda Jambi. Untuk itu, Polda Jambi meminta Pemprov agar fokus terhadap kuota angkutan batubara. Nah, bagaimana pantauannya? Ini dia pantauan Bang Jack. Direktur Lalu Lintas Polda Jambi, Kompos Pol Davi, menganggap penarapan kebijakan ganjil genap yang akan diperlakukan pemerintah Provinsi Jambi bagi truk batubara dinilai tidak efisien. Hal ini dikarenakan pemberlakuan ganjil genap tersebut dikhawatirkan dapat memicu timbulnya permasalahan baru. Menurut Davi, terdapat beberapa permasalahan yang dikhawatirkan terjadi bila kebijakan ini diperlakukan. Selain tidak ditetapkannya pihak yang mengawasi, dengan diberlakukannya kebijakan ini dikhawatirkan akan menimbulkan kemacetan saat pemeriksaan hingga sanksi yang diberikan bagi pengendara yang melanggar. Sementara, Davi meminta Kepala Pemerintah Provinsi Jambi untuk lebih fokus kepada kuota angkutan batubara di Provinsi Jambi. Ini dilakukan guna meminimalisir terjadinya kemacetan di Provinsi Jambi. Lalu kita sudah laksanakan penempat striker, jumlahnya 11.400. Nah ini yang 11.400, kalau menurut analisa kami dari Pemerintah Provinsi Jambi, itu cukup tinggi. Pengakutan yang diizinkan untuk koperasi kebetulan yang angkut batubara ya. Saya tapi juga sudah berkualitas dengan Pak Kadi, baiknya itu di kuotanya dikurangi daripada 11.400. Dengan maksud apa? Ya kita melihat kemampuan pelabuhan tadi, atau mungkin ada perusahaan yang tidak lewat jalan umum, ya barangkali jumlahnya berapa. Sehingga mungkin kalau diperkirakan, jangan sampai 11.400, cukup 8.000 atau paling tidak 9.000. Selain itu, polisi meminta kepada seluruh sopir truk batubara agar mematuhi peraturan saat berlalu lintas, dengan tidak melanggar rambu lalu lintas hingga melengkapi izin dokumen saat berkendara. Di Masanjaya, Cik TV melaporkan.